Oh mau saya bikin sayur besok ya Nah ini kan fresh begini ini begini daunnya begini kayak labu lah ya kalau guys kalau kalian belum tahu sukin itu apa gini kayak labu ya daunnya gede-gede begini apa kabar kalian semuanya kalian bersama saya saya kali ini akan masak sukini sama kalian kalian yang belum tahu apa sukini itu akan saya tunjukkan kalian ya Ayo kita masak yuk so guys ini adalah sukini yang saya petik dari kebun kemarin saya akan tunjukkan kalian videonya ya Ayo kita lihat videonya dulu nanti baru kita masak ya ya nih sukininya udah putih sebidih ini ya panen nggak ya aku tunggu kalau kita tunggu sampai kegedeannya agak ketuaannya udah banyak disitu maksudnya kan kamu yang masih lagi disini ya tuh ada ah lumayan kami ada lagi di situ tuh kependam disitu mungkin besok udah siap dipetik ya besok atau oh itu dua ada saya mau petik satu ya udah siap dipetik ini lagi satu mau mau saya bikin sayur besok ya nah fresh segini ini begini daunnya begini kayak labu lah ya kalau guys kalau kalian belum tahu begini itu apa gini kayak labu ya daunnya gede-gede begini nah terus bunganya begini ini bisa dimasak bunganya ya ya begini besok saya kasih tahu kalau saya masak potong-potong ya anyway ini cabainya dimakan sama kijang juga saya kasih tunjuk kalian kemarin tapi buahnya lumayan ya masih berbuah ini kacang buncis ya guys ya ininya daunnya udah dimakan sama si kijang lihat tuh banyak udah dimakan sama kijang atasnya ya tapi masih ada kacang yang bisa saya harvest atau panen ini sebelum dia terlalu ketua an nanti apa ya allot ya jadi petik oh sayang really ini jadi kacang buncis muda itu lebih enak guys ya kalau dimasak dia nggak terlalu keras ya saya pegang kamera sambil petik kacang buncisnya ya kata enggak ini kalian nih really yang sini aja udah siap ini belum siap apa yang kamu lakukan sayang i'm craving oh awas jatuh ini pokoknya kecil tapi banyak buahnya ya lihat nih eh you can pick up or green tomato so mama you want ini lumayan banyak daunnya udah ada dimakan sama si kijang ya lumayan saya beli di toko ya nah mama pikir ini saya masih kacang buncis kini saya kacang buncis kacang buncis tuh enggak enggak lama ya ngece paling tiga minggu dah itu ya bermulai dari berbunga dia udah jadi apa ya jadi apa ya buahnya udah siap gitu dipetik dan ini teriflantai krus Oh desa besok si jauhan itu lagi meninjau ah pohon-pohon kita ya jadi buncis kacang buncisnya ini ada apa sayang oh no you don't eat basil root you only eat the leaves right so you as it bad now you can throw that on here okay put the leaves inside mommy plastic bag ini kentang yang kemarin saya tanam sama si johan ini udah tumbuh subur ya terus ini koriando atau tumbar ya jadi bunganya tinggi banget tuh yang dibawah nih cilantro ya jadi ke atas ini daunnya agak beda ya udah biasa ini yang selantro gitu yang ke atas ini daunnya agak kecil-kecil udah menjadi ketumbar ini ini kumbang-kumbang John I see bumblebee pollinating belom ya you done selamat menikmati itu besok ya besoknya tuh tumbuh lumayan dan ini adalah amaran kemarin udah saya petik daunnya ya saya bikin oseng-oseng ini besoknya kurang subur jarang di airin ya dekat jagung what oh jagung 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 yang dalam menenem jagung di kebun kita ini udah dua ya jagungnya udah lumayan dan itu tomat yang tomat kecil-kecilnya ini mentimun timurnya belum berbunga ini tomat buahnya belum mau masak kembali kecil-kecil dan tomat yang buah yang sebelah sini timun dan ini adalah cherry tomatoes ya kayak grape tomatoes gitu yang ada cabang-cabangnya gitu dia nggak terlalu besar ya segini paling besar dan ini adalah biji sawi ya atau Master sih ya itu tomatnya dikasih pelanjaran gitu biar nggak jatuh karena kebanyakan buah ya tuh banyak tomatnya kalau kalian suka makan tomat banyak tomat sekali tuh kalian sudah lihat videonya saya ke kebun metek zucchini jadi ini udah saya cuci ini ada cabai cabai ada bawang putih bawang merah udah saya iris-iris saya sebenarnya pengen sayur asem tetapi karena suami dan anak saya nggak suka sayur asem saya akan bikin oseng-oseng aja sama apa green tomatoes atau tomato yang masih hijau dan ini adalah kacang buncis dari kebun juga ya Mari kita iris-iris segini nya begini ini enggak saya kupas ya karena dia apa ya tidak ada pesticidanya dan sudah saya cuci bersih jadi saya tidak akan kupas akan saya potong aja ya ini begini ini buka tidak terlalu tua jadi kalian akan tahu bentuknya apa seperti ini Cucumber tapi tidak juga seperti Cucumber jadi lain ya kalian lihat gitu kayak labu gitu ya di dalamnya tuh nah begini secara dekat ya isinya itu belum tua nanti kalau isinya tua dia akan mengeras ya isinya terus biasanya saya potongnya begini bisa dipotong bunder-bunder bisa dipotong panjang dan sebagaimana orang juga bisa memakan zucchini ini mentah kayak ada ada orang makan namanya judul ya zucchini noodle saya potongnya begini aja nah begini saya potong begini dan saya bikin oseng-oseng saya mau makan sama nasi nah suami saya sama si Johan mereka mau makan yang bisa ini saya baru pulang dari kantor ya saya pulang ke rumah atau sebanyak mana saya masak semuanya biar enggak kebuang kali ini yang dekat apa batangnya ya Hai mungkin saya mau bikin sayur asum aku akan sendiri sekarang sekarang saya oseng-oseng saya ngomong sendiri sama suki nih guys omong-omong kalian di Indonesia tidak pernah jumpa suki nih mungkin ya ada labu menurut saya ini hampir sama dengan labu ya nggak tahu labu apa di Indonesia ya suki ini buahnya sangat cepat ya dan dia sangat banyak jadi kalau kalian mau menanam dan mau dijual ini akan menguntungkan ya karena buahnya cepat dan banyak ya dan juga bergizi juga sih bisa dimakan mentah bisa dimasak oke ini udah saya potong-potongnya kita mulai masak-masak ya kalian ini sugini mentah begini mentah yang baru saya iris yang menunjukkan kalian kalau ini bisa dimakan mentah rasanya juga manis beda dengan ketimun ya rasanya ikan-masak maka 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 Terima kasih telah menonton!